kita sedih nih gara-gara kemarin bayi monster dajalnya dibuang udahlah bayi monster dajal itu menakutkan sekali dia bisa makan manusia enggak Bapak Mkidi kita ambil lagi lah Bapak Mkidi jangan dibuang kasihan iya Bapak Mkidi kita didik lagi menjadi monster yang baik nanti dia bisa ngamuk udahlah enggak Bapak tenang aja kalian udah kita buang jauh-jauh kok semuanya ayo ikut aku kita pergi ke markas Ultraman ha? ada apa Ultraman Daina? aku dapat kabar dari Ultraman Jiru katanya ada Ultraman baru yang datang ke sana apa Ultraman Daina? ada Ultraman baru? ya sudahlah ayo kita ke markas Ultraman yeay halo pemirsa semuanya kembali lagi bersama saya mail curut si bocil sultan ya pemirsa ya pemirsa Ultraman Upinipin sekarang lagi sedih nih pemirsa gara-gara kemarin bayi monster dajal dibuang hah? iyalah Kak Mail kita sedih bayi monster dajal itu udah kuanggap adik sendiri waduh waduh udah dianggap adik nih sama Ultraman Upinipin hah? padahal kemarin itu mau makan si Apin ya hah? ganas banget dah sekarang dibuang sama Bapak Mukidi hah? lihat nih sekarang monsternya cuma ada 5 nih wan ada kotoran monster dajal terus ini monster suli terus yang sebelah sana ada monster babi nuan hah? mantap gak apalah sedikit nih muridnya sekarang ee Bu Siska diajar yang bener ya jangan sampai ada yang makan manusia iya tenang aja akan ku ajar nih yang bener ee monsternya kok sekarang sedikit sekali sih iya Bu Siska bayi monster dajal sekarang dibuang hah? kok dibuang sih? iya nih Bapak Mukidi yang buang eh sudah deh gak apa-apa ee aku akan serius nih mengajarnya terima kasih Bu Siska ee para Power Ranger aku mau pergi nih ke markas Ultraman kalian ikut gak? enggak kita disini aja menjaga markas takutnya ada monster yang datang kesini oke siap Ultraman Dena kita berangkat naik apa nih? kita naik pesawat aja karena aku gak bisa terbang nih sekarang kekuatanku habis hah? kekuatanmu habis? iya nih aku harus mengisi kekuatan dulu di markas Ultraman nanti oke siap aku persiapkan dulu nih pesatnya waduh kita akan pergi ke markas Ultraman wan yang ada di Kutub Utara menggunakan pesawat Among Us woy hah? gara-gara Ultraman Dena kekuatannya habis aduh aduh kok bisa kocak? kita gak pernah kesana nuan sekarang kita lihat ya keadanya disana nanti katanya sih ada Ultraman baru yang datang nuan waduh Ultraman apa dah itu oh lihat nih menaranya keren sekali woy tinggi banget nih mantap kita lihat dulu pesatnya oh kayaknya masih bagus nih aman-aman aja ya oke lah ayo semuanya kita aja naik pesawat ini gimana semuanya Ultraman Dena udah siap? udah siap nih ayo kita berangkat Bapak Mkidi Upin-Ipin udah siap nih siap Kak Mail ayo berangkat hati-hati dalam perjalanan oke siap monster babi yoi pemirsa waktunya kita pergi ke markasnya Ultraman permisi permisi awas mantap jiwa eh nabrak kocak aduh kita mau berangkat malah nabrak ini gimana si bocil jangan berbar woy ulang lagi ulang lagi satu dua tiga ayo gas wih mantap awas hati-hati oh bisa nih pemirsa yuk aku penasaran nih sebenernya ada Ultraman baru apa sih semoga aja keren ya Ultramannya nanti kita lihat woy wih ah mantap 6 ntar kita sembunyikan dulu nih bandnya satu dua tiga oke sip ah santai aja bocil jangan cepat-cepat aku yang di atas mau jatuh nih ya pegangan lah Ultraman Dainah ah aku ngebut nih biar cepat sampai oke pemirsa sekarang kita sudah sampai nih di kutub utara masih terus ah markasnya Ultraman itu ada di sebelah sana pemirsa ayo yuk awas hati-hati bocil ah ini adalah salju-salju gak ada bandaranya kita akan mendarat nih ya ampun mengerikan sekali dah bocil pelan-pelan aja bocil oke siap Ultraman Dainah tenang aja aku bisa jadi pilot kok widih iya amat hah bocil jadi pilot non oke siap kita akan mendarat awas 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 1 2 3 oh bisa tuan eh kebelasan woy aduh gimana dah kocak-kocak muter balik muter balik ayo kuat-kuat aduh gara-gara di salju ini tuan udahlah sampai sini aja kita turun ya sekarang oke siap gak apa-apa ada bocil yang penting gak rusak nih pesawatnya oke bapak ngkidi a few moments later loh liat tuh disana ada Ultraman besar waduh Ultraman apa tuh Ultraman Dainah kenal dia gak enggak nih aku baru tau ini ayo kita samperin kesana oke siap waduh liat tuh pemirsa disana ada Ultraman yang warnanya pink ya lagi ngapain tuh woy waduh dia lagi juget-juget kocak hahaha ayolah kita kesana hah ngapain sih nih ada Ultraman yang warnanya pink kesini hah oh di punggungnya ada lambang cinta cantik sekali nih Ultramannya loh disana ada Ultraman Zero lagi ngapain dah ah Ultraman Zero Ultraman Zero oh kalian baru datang ya dia itu namanya Ultraman Cinta atau bisa dipanggil Ultraman Cantik hah Ultraman Cinta iya betul dia bisa menyembuhkan Ultraman yang sakit wah hebat sekali kekuatannya ah perkenalkan ya namaku adalah Ultraman Cantik oh kamu ternyata perempuan ya iya aku perempuan asal kamu dari mana asalku dari Kutub Selatan aku mempunyai kekuatan bisa menyembuhkan Ultraman yang sakit wah keren sekali tuh nanti bisa menyembuhkan para Ultraman yang terkena serangan monster iya tenang aja akan aku sembuhin semuanya waduh waduh Ultraman Dena lagi perkenalan sama Ultraman Cantik ini mantap jiwa oh lihat tuh di dadanya juga ada lambang cinta widih mantap keren sekali dah warnanya pink sama ungu ya Nuan wih mantap lah kayaknya nih Ultraman Dena jatuh cinta sama Ultraman Cantik ini Nuan ah Ultraman Dena kau naksir ya sama Ultraman Cantik eh Upin jangan begitu aku ini cuma kenalan aja udah bilang aja jangan malu-malu enggak kok udahlah ayo waktunya kita mengisi tenaga disini oke siap Ultraman Dena waduh Ultraman Dena nih ah enggak ngaku Nuan kalau dia lagi jatuh cinta sama Ultraman Cantik ini haha mantap dah nanti gimana ya kalau Ultraman Dena ini menikah Nuan sama Ultraman Cantik hahaha wih mantap ayolah kita isi tenaga biar tambah kuat nih Ultraman Upin aku gak kuat nih aku jadi tergoda kalau Ultraman Cantik joget-joget gitu udahlah Ultraman Dena kita mengisi tenaga dulu hah malah ngeliatin Ultraman Cantik iyalah dia itu cantik sekali seperti namanya udah bilang aja kalau kau jatuh cinta waduh ini gimana sih masa Ultraman jatuh cinta Nuan hahaha ee para Ultraman sekarang lagi bertapa nih mengisi tenaga eh tapi ngapain dah tuh Ultraman Cantik lagi goyang-goyang kayak gitu udah Bapak Mkidi biarin aja mungkin lagi mengisi tenaga hah mengisi tenaganya kok gak bertapa kayak gitu sih malah joget ya kita lihat nih Pemirsa Ultraman Cantik malah joget-joget lagi dah padahal yang lainnya lagi bertapa nih woy hah Ultraman Cantik kau ngapain sih joget-joget iya nih aku mengisi tenaga dengan cara joget gini oh gitu ya berbeda sama Ultraman yang lainnya hah oh ternyata juga mengisi tenaga nih Pemirsa hah mantap kita tunggu nih Nuan bertapanya ini lumayan lama karena udah lama woy gak mengisi tenaga oke lah Pemirsa mungkin sampai disini dulu video kali ini mungkin di episode selanjutnya kita akan nikahkan Nuan Ultraman Daina dengan Ultraman Cantik ini hahahaha jangan lupa kanan like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis woy gratis byeeeee